Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, aku dari channel aku Nabila Di video kali ini, aku mau share ke kalian Detectments rutin aku Jadi apa aja sih produk yang aku pakai Untuk membersihkan makeup setelah Beraktifitas seharian, terus aku pakai Skincare apa aja, dan Membunuhkan ke videonya Jangan lupa di like, subscribe Dan nyalain juga loncengnya Biar kalau misalnya aku upload, kalian gak ketinggalan Video baru aku Dan buat kalian yang penasaran, apa aja sih produk yang aku pakai Just keep on watching Oke, jadi produk yang pertama Aku mau membersihkan muka aku dulu Karena kan ini Abis aku seharian beraktifitas Aku mau membersihkan Makeup ini, pakai Nivea Kesayangan aku, ini bagus banget Karena dia tuh Misalur Water yang 0% alkohol Terus disini juga Smoothnya remove makeup Jadi emang bener-bener Pas aku pakai Kapas gitu tuh Lembut banget Nggak terasa kering Terus nggak kayak perih-perih gitu Terus disini juga Oksigen Terus tuh Moisturize Skin Jadi ini juga Bener banget Pas aku udah Menghapusin makeup Pakai Misalur Water ini Wajah tuh jadi Malah lembab gitu Bukan malah kering Jadi ini bagus banget sih Terus bisa menghapus makeup Yang waterproof juga Jadi The best Kayak ini Jadi aku mau pakai kapas Ini Buat Membersihkan Muka aku dari makeup Atau Haa Atau Haa Oke selanjutnya Udah aku bersihin Pake micellar water Yang tadi buat membersihkan makeup Selanjutnya aku mau pake Pencuci muka aku Aku pake cetapil Ini yang 500ml Dan ini juga bisa untuk jerawat Bisa kulitnya iritasi Ini cocok banget Dan ini cocok buat semua jenis kulit Jadi aku pake ini Dan cetapil ini bisa digunakan tanpa air Dan digunakan pake air Tapi aku lebih memilih pake air Karena kan kalo misalkan gak pake air tuh Kayak malah lengket Terus kayak kurang bersih aja gitu Jadi aku lebih memilih Memakai air Oke selanjutnya Ini aku udah bilas pake air Tadi udah setelah aku pake cetapil Aku langsung mau scrub wajah aku Ini tuh dilakukan seminggu 3 kali Kalo aku Jadi jangan keseringan Karena ini kalo keseringan tuh Bikin kulit kita malah kering Aku disini pake scrub Dari STIPS yang fresh skin Apricot scrub Ini bagus banget untuk mengangkat Sel kulit mati dan kotoran yang Udah menumpuk di kulit kita Jadi aku mau scrub pake STIPS ini Karena ini bagus banget Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! aku mau tunjukin ke kalian ini scrub ini bagus banget karena ini kalau misalkan kita scrub berapa menit 5 menit gitu itu si butiran-butirannya jadi kayak warna coklat gitu jadi kayak keangkat semua kotoran yang di wajah kita bagus banget aku mau bilas dulu nanti aku kembali lagi ini dia udah aku bilas jadi ini enak banget jadi bikin lembut gitu terus scrub tadi juga bisa kalau dipakai untuk kulit kita yang kayak lagi kasar gitu jadi ini bikin lembut gitu deh dan selanjutnya aku mau pakai festonic ini dari viva yang mengkuang ini fungsinya untuk merelaxkan wajah kita jadi udah dipakai make up seharian gitu jadi biar adem gitu ya banget dipakai festonic toner kayak gini biar model excel wajah kita terus dipakainya agak ditekan-tekan gitu biar si tonernya tuh menyerap festoner dari viva ini enak banget sih wanginya juga segar gitu terus memang kalian agak ditekan-tekan gitu terus dingin gitu jangan lupa nih agak ditekan-tekan dan kalau udah ke tangan nih oke setelah aku pakai toner sambil nunggu kering aku mau pakai vaseline ini pakai vaseline tepening jelly aku mau pakai di bibir aku biar tetap lembab terus setelah di bagian bibir aku biar lembab aku mau pakai vaseline ini di alis aku sama di bulu mata aku biar lebih tebal sama bulu matanya lebih lentik jadi aku diamin dulu semereman gitu sebelumnya juga aku udah bikin video dari manfaat vaseline yang buat kalian yang belum nonton aku kasih linknya di atas dan linknya di bawah ya oh iya kenapa vaseline aku pindahin produknya ke dari aku soalnya dia kalau tepuknya sepuluh ini langsung di vaseline-nya tepuknya melangkotor di vaseline-nya jadi aku ambil produk secukupnya maka ini baru tepuk kulit jadi biar si vaseline tetap bersih gitu loh jadi tadi aku udah pakai vaseline terus tonernya juga udah kering lanjut aku mau pakai nature republic ini harus wajib banget setiap malam aku pakai karena ini sebagus itu dan bikin muka aku tuh jadi glowing ini pakai nature republic dan aku kasih tipsnya kalau misalkan beli nature republic kayak gini jangan langsung dibuka terus langsung diusapain ke produk itu soalnya takutnya pas kita ngambil produknya tutupnya malah kebuka terus malah kotor deh jadi tutupnya malah gak bersih gitu jadi lebih baik kalau aku pindahin ke tempat yang kecil kayak gini jadi gampang muka bisa dibawa kemana-mana gitu dan lebih higienis gitu jadi ambil secukupnya kalau misalkan ini habis pulang deh gitu oh iya dan manfaat dari nature republic ini juga aku udah bikin videonya juga yang buat kalian yang belum nonton aku kasih linknya di atas juga ya jadi aku pakai ini nature republic ini setiap malam kalau mau tidur dan ini pakainya tuh agak tebal gitu nah jadi kayak gini aja aku biarin aja kayak gini jadi ini tuh kayak bikin wajah kita tuh kayak adem enak dingin terus pas pagi-pagi aku jadi kayak lebih glowing terus kayak keliatan itu kayak lebih sehat ini bagus banget sih produk dari nature republic ini oke jadi itu dia video next routine aku jadi produk yang aku pakai tuh sebenarnya emang gak banyak banget dan ini simple banget aja gitu soalnya aku emang orangnya tuh kalau mau tidur males ditempel-tempel banyak banget produk gitu pengennya udah dingin aja gitu pengen kayak enak aja cuman adem aja gitu tapi tetep bersih gitu nah buat kalian makasih udah nonton jangan lupa di like dulu dan share ke temen-temen kalian dan jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain juga loncengnya kalau jadi kalau misalnya aku upload kalian gak ketinggalan sini aku yang baru dan buat kalian yang aku mau bikin video apalagi selanjutnya jangan lupa komen di bawah ya oke see you